Terima kasih. Cuma kartu Ana yang terang. Kartu saya dan Tino suram. Artinya, cuma Ana satu-satunya harapan saya. Ana sumber rejeki saya. Sampai jumpa. 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 Aduh kenapa kamu? Jari saya bu Aduh sakit bu Gapapa cuman bupa kecil ntar juga seneng bu Palsan! Kalian juga mau cari perhatian doang lo dit Yaudah sekarang kita terusin lagi ya Wortelnya dikupas, kentangnya juga Adit gak apa-apa kan tangannya Gak apa bu Buka kecilnya udah kesakitan kayak gitu Gimana loka gede Apa lagi Adit? Gak apa-apa bu Sayur Oke kita teruskan lagi Gapas loh ya Yaudah sekarang kalau udah selesai dikupas Wortelnya kita iri semua ya Ya Allah Maafkanlah semua dosa-dosa saya ya Allah Maafkanlah semua kesalahan saya ya Allah Allah Saya tidak mau jadi anak neraka ya Allah Tunjukkanlah saya jalan ya Allah Supaya saya bisa membahagiakan ibu Supaya saya bisa membahagiakan tinu Ya Allah Hanya kepadamu lah aku memohon dan berharap ya Allah Rabi kefirli Wali walidayah Walhamhumah Kamarubayani sugir Amin Ya Allah Ibu rasa kamu gak cocok ikut di kelas PKK Saya minta maaf bu sebelumnya Saya gak bermaksud ngacauin kelas ibu Dan jujur ibu pengen tau Apa alasan kamu ikut pelajaran ini Loh Kamu kenapa dit Hah Saya Saya anak broken home bu Maksud kamu Saya harus belajar masak Sedangkan ibu saya itu jarang di rumah Saya mesti ngurus adek-adek saya yang masih kecil bu Kamu yang sabar ya Dit Tapi Tapi tolongin saya ibu ya Ya Tapi gimana caranya ibu bisa nolong kamu Adit Hah Lolo pada taruhan buat gue Yoi men Bukan kita aja yang taruhan Tapi anak-anak lainnya Kayak si Terry Terus Ivan Tina juga ikutan tuh Tina? Ya Dit Dia taruhan Kalau lo gak bakalan bisa dapetin ibu Yana Wih Belum tau siapa gue dia Lihat aja ntar Eva Mau ikut taruhan gak lo ha? Taruhan Taruhan itu kan sama aja dengan judi Judi itu kan dilarang sama agama Kalau dilarang itu artinya dosa Saya gak mau terlibat dosa Eh so tau lo Hehehe Gawat nih Si Adit serius nih Rengsek Duit jajan gue jadi hilang gara-gara dia men Mana duit gue tinggal satu-satunya nih Seceng Hehehe Aduh Hebat juga sih Adit ya Bu Yana berasa diambil juga sama dia Ya si Jangan diam terus dong Sin Sin Saya kan sudah mengaku salah sama kamu Saya kan sudah minta maaf Kamu itu keterlaluan Sur Kamu udah bikin malu aku di depan teman-teman aku Ya sorry 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 Sekarang mereka semua udah ngecap aku bencong Aku yang jadi malu dibilang punya sang bencong Saya ini jadi bencong itu demi kamu Sin Supaya saya itu gak jauh-jauh sama kamu Supaya saya itu bisa merawat kamu dalam kondisi kamu seperti ini Alah Udah deh Kau pikir aku akan berubah pikiran dan kasian sama kamu Iya Sin Saya ini cuma ingin buktikan sama kamu Kalau tampang itu gak penting yang penting itu kepribadian kamu Sin Kamu kan tahu kalau kepribadian aku ini jelek Aku bawel, judes, manja, cerewet, egois Terus ngapain juga kamu masih mau jadi suami aku Ya karena kita sudah nikah Sin Dan saya tidak mau mempermainkan sumpah di depan Allah Sur, kita masih punya perjanjian Setelah aku dapat warisan Kita akan cerai Dan sekarang Aku izinkan kamu tetap untuk jadi suami aku selama dua minggu lagi Cuma dua minggu Sin Abis, abis itu Goodbye Iya Abis itu kita akan cerai Aku akan operasi plastik Dan cari cowok lain yang pastinya gak bencong kayak kamu Sebentar ya bu Kamu menelpon kemana, Dit? Rumah Halo, Nur Mama ada gak? Pergi? Kemana? Hongkong Ya Ya udah Mama kamu pergi lagi ya, Dit? Ya gini nih bu Anak seorang dari wanita karir Mama tuh gak pernah punya waktu untuk anaknya sendiri Selalu sibuk Kamu yang sabar ya, Dit? Orang sabar kan disayang Tuhan Ya udah bu, sekalian saya antar pulang aja Percuma kalo ke rumah juga Mama gak ada Ya udah gak apa-apa Kan masih ada lain waktu Ibu janji Ibu akan bantu kamu bicara sama Mama Iya Alamat rumah ibu dimana? Di jalan Melati Kuningan Kamu jangan bohong ya Saya gak bohong bu Pak Arman sudah pulang sejak sore tadi Awas kamu kalo ketahuan bohong Kalo ibu gak percaya, cek aja di parkiran Mampus Ada yang bisa saya bantu bu? Saya tamunya Arman Pak Arman di Renata Kun Sumah? Iya Sebentar ibu ya Maaf ibu tidak ada yang angkat Ada pesan untuk Pak Arman Nanti kami sampaikan Kemana ya? Halo? Tolong saya mau bicara sama Arman Armannya tidak ada Eh, jangan main-main sama saya ya Siapa kamu? Tolong panggilin Arman Saya mau bicara, penting Saya tau siapa kamu? Kamu Eli kan ibunya Ana? Orang kampung yang berusaha merayu Arman Orang miskin yang pengen merubah nasib Menikah dengan keluarga kaya Iya kan? Hei, siapa kamu? Jangan buang-buang waktu untuk menjodohkan Ana dan Arman Kami akan melindungi Arman dari tipu daya kalian berdua Saya dan mama tidak akan membiarkan Arman masuk ke perangkap kalian berdua Ngerti? Tutup Gawat Arman sudah kembali ke rumah keluarganya Pasti mereka semua akan mempengaruhi Arman seperti mereka mempengaruhi Adrian Ini tidak boleh dibiarkan Arman harus selalu berhubungan sama Ana Dan Arman harus selalu dekat sama Ana Hei, kamu keluar sana Ibu, udah pulang Ya keluar, saya mau masak Kamu boleh, Ubi bantuin ya Cabai sama bawangnya ditumis apa, gak usah gak usah gak usah Kamu keluar sana, kalau kamu ada disini tempat ini jadi sempit Ayo, Mindah! Ayu צר said, regeneration Ayo berduat! Buat berduat! Ini satu-satunya cara supaya Arman selalu berhubungan sama Anna. Yan, ada telfon dari Priska nih. Aduh, bilang aja saya belum pulang. Yan, kamu jangan gitu dong. Saya nggak enak sama Priska masa. Saya mesti bohong terus sih sama dia. Ayo dong. Halo. Eh, ya baik. Ya, lagi sibuk aja di kantor. Banyak kerjaan. Terus juga ada proyek baru. Besok malam. Kayaknya nggak bisa deh. Besok aja deh, saya telfon lagi. Ya, saya kasih kabar bisa apa nggak. Ha, udah dulu ya. Ini dipanggil buat makan malam nih. Ya, bye. Gimana sih, Ma? Saya kan nggak enak sama Priska. Dulu Adrian pernah ngecewain dia, dan kalau sekarang terjadi lagi saya kan jadi malu, Ma. Mau diapain lagi? Kita kan nggak mungkin memaksa Adrian untuk mencintai Priska, iya kan? Loh, maksud Mama? Mama masih punya banyak calon untuk Adrian. Kamu ingat apa kata paranormal itu? Dia bilang jodohnya Adrian itu gadis yang mempunyai nama berawalan huruf A. Maksud Mama si Ana? Ya, bukan dong. Masih banyak gadis lain yang mempunyai huruf nama A. Mama percaya banget sih sama ramalan. Terus Priska gimana, Ma? Priska itu kan teman kamu. Jadi ya kamu sendiri yang menjelaskan baik-baik sama Priska. Gimana sih kamu? Mas! Mas Asim! Mas, mas! Ada apa, Rat? Mas masih nyimpen nomor teleponnya Bu Sari. Bu Sari? Oh, Bu Sari yang suaminya mantan rektur perusahaan minyak itu? Iya, betul. Saya ingat dulu ya. Kalau nggak salah, mereka itu punya anak gadis yang namanya Asri. Saya akan coba-coba menjodohkan Asri dengan Adrian, Mas. Kok mendadak ingat sama Asri? Loh, kan kata paranormal. Jodohnya Adrian itu gadis yang bernama awalannya A. Berarti Asri. Cocok kan? Hmm, ya. Sedangkan Priska sudah jelas-jelas tidak ada jodohnya dengan Adrian. Jadi kita harus cepat-cepat cari gantinya, Mas. Supaya Adrian tidak ingat lagi pada Ana. Ayo, Thomas. Tolong carikan nomor teleponnya Bu Sari. Iya, iya. Kamu ini gimana sih, Su? Om kan jadi nggak enak sama Sinta ketahuan kalau Om itu sekongkol sama kamu. Ya, maaf, Om. Habis mau bilang apa lagi? Terlanjur ketahuan. Saya juga nggak mau itu kejadian, Om. Namanya juga lagi kena asial. Apas. Kamu jangan patah semangat gitu, dong. Masih banyak jalan menuju Roma. Maksud, Om? Halo. Selamat malam. Bisa bicara dengan Surya? Dari mana, nih? Ini mamanya Surya, ya? Iya, saya mamanya Surya. Kamu siapa? Apa kabar, Tante? Ini Dewi, temannya Surya. Suryanya ada nggak, Tante? Suryanya lagi mandi. Ada pesan? Enggak. Saya cuma mau ngingetin kalau malam ini si Surya ada janji dengan saya. Jangan sampai lupa. Gitu aja kok, Tante. Iya. Yaudah deh. Oke, Tante. Terima kasih, Tante. Surya. Surya. Tante. Tante. Iya, silahkan duduk. Jangan khawatir, ini cuma sandiwara kok. Pasti sebentar lagi istri kamu nongol deh. Kok, kok bisa apa gitu? Surya, kamu tenang aja. Saya tahu kok apa yang saya lakukan. Bagus ya, sudah punya istri tapi ngelabar sama cewek lain. Loh, apa-apaan ini? Saya istrinya Surya. Tau! Dan kamu, kalau mau pacaran, jalan sama suami orang. Murti! Pulang! Cepat! Iya, Surya. Udah dong, Surya. Halo? Pak Syarif? Semua berjalan sesuai dengan rencana. Kenapa, Neng? Aduh, nggak tahu, Umi. Saya perasaannya mantuk, terus agak-agak meriam, Umi. Astagfirullahaladzim, Umi mau kemana? Ada deh. Ini traweh. Sekalian, ngeceng. Kali aja ada yang... Astagfirullahaladzim, Umi. Traweh itu niatnya ibadah. Bukannya niatnya ngeceng. Itu angin pasti masuk-masuk. Maksudnya masuk angin. Jadi deh, Umi ngaceng. Sini, sini. Sini, sini. Ya Allah. Nah, kan, udah kan. Ui... Kan. Ui... Umi, udah. Astagfirullahaladzim, Umi. Masuk angin, Neng. Umi, sekarang traweh, nanti telat. Emang, Umi, jatuh, terawai. Terlambat. Jadi juga Umi ngeceng. Terawai. Oh iya, iya. Maksudnya terawai. Iyat ibadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa cewek itu? Dewi. Aku tahu namanya Dewi. Tapi apa hubungannya sama kamu? Aduh, Sinta. Dia itu pelanggan saya waktu saya kerja di toko musik. Tapi sekarang kamu udah gak kerja di toko musik itu lagi. Jadi kenapa kamu masih berhubungan sama dia? Sur, bilang aja terus terang. Kalau kamu ini sudah nyiapin ban serep. Iya kan? Ban serep? Iya. Setelah kamu cerai dari aku. Kamu akan kawin sama cewek lain. Buat apa kamu pura-pura setia sama aku? Buat apa kamu pura-pura setia sama sumpah perkawinan kita? Buat apa? Sekarang aja kamu udah berani selingkuh sama aku. Apa lagi nanti? Silah kamu lihat buka aku ini kayak monster! Aku jahat, Sur. Aku jahat! Aku benci sama kamu. Aku benci sama kau yang bun. Cemburu artinya cinta Cemburu artinya cinta Hai Ana Mana janji kamu Katanya kamu mau ambil gaji kamu malam ini Tapi kamu malah gak kerja Maaf Bu Saya sakit Bu Alasan aja kamu Kalau saja kamu menurut nasihat saya Kamu gak perlu kerja Kamu tinggal minta uang sama suami kamu Atau sama Arman Bu Karman itu kan bukan suami saya Bu Tapi dia mau sama kamu Asal kamu mau usaha sedikit Tapi kan Alah jangan banyak ngomong kamu Memang dasar kamu tidak mau bantu adik kamu Padahal kamu bisa Tapi kamu gak mau Masuk Makan malam kamu Saya gak minta kamu Saya minta Nur yang hantarin makanan saya Saya yang bicara sama kamu Sikap kamu selama ini sudah menunjukkan semuanya Saya lakukan itu semuanya demi kamu Apa Demi saya Dengan mendekati Ana Aneh Yan Ini bukan cuma soal Ana Ini soal Soal kesehatan kamu Saya datang kesini atas perintah Ana Apa? Ana menol semua bantuan saya Dan Ana bilang Seharusnya kamu yang dibantu Dan dia yakin Kalau kamu sembuh Semuanya akan kembali normal Yan 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 Ana berdoa Siang dan malam Untuk kamu Sementara kamu menyakiti Dan menuduhnya Dia bilang Dia bilang sama saya Bahwa dia sangat mencintai kamu Dan dia berharap Suatu saat dia akan kembali sama kamu Bang Bang sampaikan sama dia Jangan buang-buang waktu Jangan pernah bermimpi kembali ke rumah ini sebagai istri saya Yan Keputusan saya sudah mantap Habis sebulan puasa Habis hidul Fitri Saya akan ceraikan dia secara sah Sampai kami Kak Ana sakit lagi ya bu Iya sayang Nah kangan ini Kok Kak Ana sakit mulu sih bu Kak Ana itu sakit Karena dia stres Dia mikirin perceraiannya Mikirin Om Arman Gitu Om Arman Malam ini sebetulnya Om Arman kan janji mau datang kesini Tapi gak tau kenapa Gak dateng dia Dan Ana gak mau makan Nah Akhirnya penyakitnya akan semakin parah Karena Kalau gak makan Gak bisa minum obat Iya kan Kalau Om Arman dateng Pasti Kak Ana tuh terhibur Gak stres lagi Kalau Om Arman dateng Kak Ana pasti sembuh ya bu Iya Iya Ana Bangun An Bangun Ada apa bu Tino hilang Tino hilang Iya Ibu gak tau kemana dia pergi Yang ibu tau Tadi dia nanya sama ibu Kamu kenapa ya ibu ceritakan Apa adanya Ibu bilang Kamu itu sakit karena stres Mikirin pecahan kamu sama Adrian Cuma itu aja Spesial loh Lazi Gimana ya Spesial loh Lazi Saya mau ketemu sama Om Arman Kamu siapa Pokoknya saya kenal sama Om Arman Saya mau ketemu Om Arman Kamu salah alamat kali Kamu tau Den Arman itu umurnya berapa Om Arman 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 Biarin deh masuk Apain kamu kesini Om yang jahat Om yang jahat Om yang jahat Om yang jahat Stafil loh Tino Ana Maafin adik saya Kita pulang Kita pulang Kita pulang Ada apa ini Kamu 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 pasti disuruh sama kakak dan ibu kamu Untuk bikin kacau disini Sudah gak berani datang kesini Ibu dan kakak kamu Ibu dan kakak kamu Malah menggunakan anak kecil seperti kamu Mau apa Tino kesini mau ngingetin Om Mian Tino kesini mau ngasih tau Om Mian Dulu Om Mian pernah bilang Om Mian mau jadi temen Tino Tapi sekarang Om Mian berubah Lalu kita main bola sama-sama Om Mian pernah bilang sama Tino Kita gak boleh cepet putus asa Gak boleh minder Gak boleh nyerah Tapi sekarang Om Mian berubah Om Mian gak sayang lagi sama Tino Om Mian lupa sama janji-janji om sama Tino Kurang ajar Keluar kalian Keluar Mana? Arman Kenapa kamu kesini? Aku kesini mau nyariin Om Arman Soalnya kamu sakit lagi Kita tulang sih Astagfirullahaladzim Arman Arman! 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 Iya ma Kejadian barusan Tidak usah kamu pikirkan Anggap saja angin lalu Hmm Si Ana betul-betul keterlaluan teganya menggunakan anak kecil Adiknya sendiri disuruh mengacau di rumah kita Tino kesini cari Arman mah, bukan cari saya Ya tentu saja Mereka merasa kehilangan Arman Karena Arman sekarang sudah tinggal bersama-sama kita Oh iya mama lupa Teman lama kamu akan kesini Teman lama? Iya, Asri Kamu masih ingat kan? Asri Saya, saya gak bisa ingat apa-apa ma Kondisi korban sangat kritis Ini gejala overdosis yang sangat berat Masa dokter apa? Kasus ini umumnya terjadi pada pasien yang ingin bunuh diri dengan menelan macam-macam obat Bunuh diri? Iya Benar kan dugaan ibu Ana sudah tidak tahan lagi menanggung penderitaannya anak Arman Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya Bu, saya gak habis pikir kenapa Ana seneket seperti itu ya Yang saya tahu, dia adalah wanita yang sangat kuat, beriman, dan juga tabah Buktinya dokter mengatakan ini kasus bunuh diri Iya kan? Bu, boleh saya tahu Kenapa Tino ke rumah saya malam-malam? Begini kejadiannya anak Arman Malam itu, Ana sakit Badannya meriang Dan dia ngigau terus nyebut-nyebut nama anak Arman Terus tahu-tahu Tino menghilang Ibu panik Dan Ana punya firasat mungkin Tino pergi minta tolong sama anak Arman Makanya Ana menyusul ke sana untuk mencegah Tino Nah Arman bukan saja pahlawan buat Ana Tapi juga buat Tino, Ana Arman Bagi Tino, Ana Arman adalah bintang penolong Untuk yang ketiga kali Aku kalah dalam bercinta Rasanya tak ingin lagi Berlari mengajar cinta Apa itu terasa? Mau kemana kamu? Kayaknya kamu seneng banget Pakai nyanyi-nyanyi segala Saya ada janji Sama Janji sama cewe mana lagi? Kenapa sih kamu, Sin? Jadi orang kok judas banget Kamu kan sama saya kawinnya cemasan diwara Dan kamu juga gak cinta sama saya kan? Buat apa sih pakai nanya-nanya? Pakai cemburu segala Kalau saya punya cewek lain Saya pergi dulu ya Surya Apa lagi? Kamu gak boleh pergi Kamu harus temenin aku hari ini Karena aku ada appointment sama dokter bedah plastik Saya mau abu itu menangat Saya mau abu itu menangat Saya mau appointment untuk hari ini jam sepuluhan Wah, gak bisa mendadak begini, Bu Kalau Ibu mau bikin konsultasi sama dokter Harus bikin appointment dulu Minimal seminggu sebelumnya, Bu Halo, saya mau appointment untuk hari ini jam sepuluh bisa Maaf, nama Ibu siapa? Sinta Dewanti Ibu, pasien lama atau pasien baru? Pasien baru Sayang sekali, Bu Dokter Andang tidak dapat menerima pasien baru Dokter Andang hanya bisa melayani pasien lama saja Selamat siang Arman mana? Kok gak ikut sarapan? Nur, panggil Den Arman Den Arman belum pulangnya Belum pulang bagaimana? Pak Satwan bilang Katanya Den Arman itu belum pulang dari semalamnya Dia nganteri non-ana pingsan ke rumah sakit Ya sudah Mama masih gak percaya sama saya Apa? Karena Mama minta Arman kembali lagi ke rumah ini, Ma Saya terpaksa melihat kejadian yang sangat menyakitkan hati saya, Ma Seperti kejadian semalam Mau pikir saya gak tersinggung, Ma Melihat Arman menolong istri saya Yan Ana itu sudah bukan istri kamu lagi Ya tapi bukan berarti saya rela, Ma Melihat kakak saya ngurusin mantan istri saya Adrian Awas Mereka sudah bikin kacau di rumah saya Saya akan bikin perhitungan Pada Ana dan ibunya Saya akan bikin perhitungan Sini 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 Tolong Bu Tino hari ini gak sekolah ah Loh Kenapa Tino? Kamu gak boleh sering-sering bolos lu Gak baik Nanti ketinggalan pelajaran Tino mau ke rumah sakit Tino mau memasuk kak Ana Disana kan sudah ada kak Arman Udah yang nemenin kak Ana Jadi kamu gak usah khawatir Kalo ada kak Arman semua pasti beres Bu Iya Kok Om Adrian bisa berubah sih jadi jahat kayak gini Udah kamu gak usah mikirin Om Ian lagi Yang penting sekarang Ada Om Arman Kalo ada apa-apa kita bisa minta bantu sama Om Arman Om Ian kamu lupakan aja Ayo kita berangkap Kalo ada yang perlu ditadarangani Datangin aja kesini file-nya Saya di kamar 201 rumah sakit Cepetai Kak Arman Sebentar nanti saya telefon lagi Oke Bye Kak Arman mustinya kerja aja Gak usah nemenin saya Saya gak akan pergi sebelum saya tahu kondisi kamu Maafin tadi malamnya Tino begitu nekat Saya udah berusaha Ana kamu usah pikirin itu Yang penting kamu sehat sekarang Buang jauh-jauh pikiran kamu yang stres Tapi saya yakin Insya Allah Semua akan kembali seperti semula kak Insya Allah Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Da Terima kasih telah menonton!